musik assalamualaikum halo mams, halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku, nah ini adalah video sambungan tadi tadi pagi aku masak kacang panjang sama sosis sama bakwan jagung ini sambungannya di siang hari sampai sore ini mohon maaf ya cucian aku banyak banget kan, karena musim hujan jadinya kain aku keringnya lama banget ya bun ini aja hari ini belum tentu aku bisa jemur ya kan nah aku ucapkan terima kasih banyak ya bun buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku dan buat kalian yang baru mampir halo bunda dan semuanya gimana nih kabarnya semoga dalam keadaan saya selalu ya aku ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang baru mampir salam kenal ya bun dari aku tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun dan juga menginspirasi bikin kalian semangat bisa diambil yang baik dan buang yang buruk oke bun ini aku sambilan aja ya sambilan nyuci sambilan juga beres-beres dapur untuk dapur aku kali ini kan memang berantakan banget tengok lah ini kan masih ada lagi sisaan cucian kotor ya jadi aku sambilan ini nyuci di mesin cuci hidup itu ya sambil jalan disini aku sambil aja beres-beres beginilah keadaan dapur aku bun ini berantakan banget mohon maaf banget ya jadi gak selalu rapi memang untuk dapur aku ini kadang-kadang berantakan kadang-kadang gak terpegang sama aku kalau udah capek aku tinggal aja istirahat dulu ini kedengeran gak ya bun suara deza vira sama kakaknya lagi main-main ya bun ya kalau suaranya tuh agak bising tuh mohon maaf banget aku ya bun ini aku cucian piring ini bun tadi malam tuh aku gak sempat cuci piring dan memang aku tinggal aja kalau lagi capek bagusan aku tidur istirahat ya bun biar badan aku nih makin fit dan makin sehat jadi bisa terurus gitu semuanya ini aku cuci piring dulu kan piring aku kan juga banyak ya numpuk gitu gak selalu aku setiap hari itu rajin banget tuh enggak ya bun ada kalanya juga aku tuh mager tapi memang mager aku alhamdulillah semenjak ikut youtube sama instagram ini ini nular gitu ya bun semangatnya lihat video-video bunda di instagram ataupun di youtube bikin aku semangat dalam mengurus rumah karena kemarin kan aku pun ini ya ada geser-geser kulkas sama lemari piring jadi kan colokannya itu kan pas banget dengan cuman kulkas aja ya nah untuk hari ini tuh aku kepengen geser lagi perabotan di dapur ya bun tapi disini bagian meja kompor sama meja westafel bakalan aku pindah posisi untuk rak bumbu ya dekat westafel aja nah ini kan karena aku mau beberes bagian meja westafel aku langsung susun aja lah isi-isinya ya bun kayak piring-piring tadi sama gelas yang udah aku cuci bersih aku langsung susun ke dalam lemari piring ini aku gerak cepat gitu kan biar aku bersihkan semuanya jadi kan udah ketauan banget ya bun disini ada kotor-kotor sedikit yang aku gak nampak aku bersihkan kembali aku sikat gitu cuman aku sikat itu lupa gitu ya bun aku rekam disini langsung aku lap aja nah ini dia bun ya bagian tempat westafel gitu bakalan aku taruh rak bumbu aja ya bun disini musik 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 ini ya ampun bun minyak goreng aku jangan salpoknya bunnya memang kan ini adalah tanda-tanda tanggal tua akhir bulannya kan ini minyak goreng udah mau habis alhamdulillah tadi masih ada lah untuk ini ya bun untuk bawang goreng sisanya pun masih ada aku simpan aduh ini kosong banget ya kan udah ini minyak goreng aku itu botolnya memang harus belanja bulanan ini kayaknya ya kan tapi gimana lah ya sering hujan gini ya bun aku takut banget kehujanan di luar kita berlima walaupun kita punya jas hujan tapi karena ini sering musim sakit ini aku takut aja ya bun mulai balik sakit anak-anak kasihan nanti badannya ya tunggu bener-bener harinya tuh cerahnya nantinya barulah aku belanja buanan ya bun bisa isi minyak goreng kembali oke bun kira-kira begitu lah ya bun ya aku nata ulang kembali dapur kecil aku untuk rak bumbunya aku suka juga begitu ya bun ini kan aku yang nempatin jadi ya gimana caranya biar aku nyaman ya gitu itu aja lah pokoknya aku buat ya bun kalau ada-ada yang gak suka aku mohon maaf banget ya nah ini kalau untuk keranjang bawang aku letak disini aja dan daun rambat ini daun rambat hijau ini nanti aku pindahkan aja ke dekat westafel ya jadi yang dekat kompor disini itu ya keranjang bawang sama rice cooker jadi rice cookernya tuh ke ujung aja dekat pintu ya jadi memang pas banget ya bun colokannya ini kan dekat pintu gitu aku gak tau ya yang punya rumah soalnya yang buat colokannya tuh dekat sini dekat meja kompor memang awal aku pindah kesini pun memang aku ini ya bun awal pindah ke kontrakan ini rice cooker aku memang disini ya tapi kan semenjak aku dikasih meja makan alhamdulillah jadi pindah kesana kan colokannya ada sama dengan kulkas juga disampingnya ini karena kulkas aku geser lagi makanya pun rice cookernya aku geser lagi ya bun kesini nah kira-kira beginilah ya bun aku tata kembali dapur kecil aku yang penting rapi dan bersih bikin aku nyaman senang sekali rasanya ya bun kalau untuk gamis aku ini bun ya mana tau ada yang self fog ini memang kepanjangan kalau yang ini kalau yang satu lagi kan yang warna bunga-bunga itu ya warna pink itu nah itu baru yang agak pendek gitu ya ininya panjangnya seharusnya bawahnya ini pun aku jahit aja ya bun ya aku zoom gitu bahasanya lah ya biar ini biar gak keseret-seret lantai ini kan bun nampak banget kan keseret-seret lantai ini gamis aku karena kepanjangan atau badan aku yang mungil pendek aku gak tau ya bun udah lah kayak gitu ya kalau mau tau ada yang nanya nanti kan mau yang samaan pakai gamis yang aku pakai ini dress ini nanti aku letaknya bun linknya di description box ataupun ada yang mau minta linknya aku DM aja nanti ya nah ini kan udah selesai aku pel aku sapu dan udah suasana baru lah bun yang untuk dapur aku kali ini alhamdulillah udah selesai senangnya aku bun hari ini cerah banget mataharinya kan tadi pagi aku ngantar anak sekolah tuh kan cerah banget mataharinya terang banget eh tiba-tiba hujan bunda ini cucian aku bun aku tengok waktunya di mesin cuci tuh tinggal beberapa menit lagi ya bun tinggal 5 menit lagi dia tuh lagi muter-muter ya tinggal mau ngeringkan aku bingung disini mau aku matikan atau cuman ini aku lanjutkan aja sambil nunggu dia bunyi selesai ya mesin cucinya tapi ini aku tutup aja dulu soalnya hujan deras banget kan kayak gini kan bunda gimana lah ini ya kan aduh makin banyak lah nih cucian aku nanti ya Allah makasih banyak ya Allah untung ada mesin cuci ya bun kalau gak ada mesin cuci aku gak tau gimana nih badan aku capeknya ya memang semuanya ini ya bun dikasih Allah tuh memang sesuai semua kesanggupannya sama kemampuannya ya jadi mesin cuci tadi udah aku tutup pakai terpal gitu ya bun kemarin kan banyak yang nanya gimana nih bunda kalau mesin cucinya di luar kena hujan itu ya bun tadi aku tutup kayak gitu pakai terpal gitu warna hijau ini deras banget kan bun hujannya jadi aku gak jadi nih bun jemur kain alhamdulillah cucian aku udah selesai udah kering aku tadi lihat ya udah bunyi gitu ya mesin cucinya kalau udah tandanya udah selesai nah tadi pagi kan cerah banget kan bun mataharinya tuh ya Allah bun aku sampe lupa nih ada sepeda anak-anak ya bun bum aku masukkan ini aku masukkan dulu lah ya jadi kayaknya sampe disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat ya aku mohon maaf banget ya kalau ada salah kata di video kali ini insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih bye daaah bye daaah